POTRET SEKOLAH KEMBALI LAGI Karena ini sejajar berarti bagaimana caranya diapakan, tanda operasinya diapakan karena ini sejajar di sini? Dibagi atau dikali? Wah keren ya, meskipun secara daring ternyata adik-adik siswa SD Negeri 2BG ini sangat antusias mengikuti pembelajaran. Salut deh untuk kalian! Pembelajaran Daring Dan juga pemberian pelajaran melalui lembar kerja siswa. Setiap wali murid akan mengambil lembar kerja siswa dan lembar tugas siswa yang kemudian diserahkan kembali kepada pihak sekolah. Di teras sekolah inilah, wali murid siswa mengambil dan menyerahkan lembar tugas siswa yang telah rampung dikerjakan oleh para siswa, yang sekaligus untuk melihat perkembangan pembelajaran siswa. Kegiatan refleksi ini untuk mengukur sejauh mana peserta didik mampu menyerap pembelajaran dan untuk mencari solusi jika dirasa peserta didik kurang mampu menyerap pembelajaran secara daring. Kegiatan ekstra kurikuler Handicraft Club Agar siswa lebih kreatif. Yuk kita simak bersama! Ini ibu sudah membuat contohnya seperti ini ya, kemudian setelah selesai sketsanya, kalian ambil lem untuk menempel manek-manek yang kamu sediakan ya, manek-manek yang sediakan ya itu. Kemudian sesuaikan dengan komposisi dan kombinasi warnanya ya, supaya indah ya hasil karyamu. Ya? Ya. Nah ya. Udah? Siapa yang sudah? Ekstra kurikuler Handicraft ini merupakan kegiatan yang mampu mengajak siswa untuk berpikir kreatif. Meski digelar secara daring, setiap siswa di rumah turut mempraktekan cara membuat Handicraft yang dibimbing oleh Bu Rita di Ruang Galeri Karya SDN 2PG. Dari hasil pembuatan karya Handicraft inilah kemudian dipajang di Ruang Galeri Karya. Berbagai karya yang indah dan unik dibuat oleh para siswa dan siswi SD Negeri 2PG, seperti pigora, wadah pensil dari kain flanel, hingga aneka bentuk lain dari stik kayu. Wah keren! Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Guru selama masa pandemi ini kami selalu menghimbau agar selalu berkreasi atau kreatif dalam menyediakan media pembelajaran yang sekiranya mudah dipahami oleh siswa-siswinya. Jadi media pembelajaran atau alat bantu belajar yang lain selalu disiapkan oleh Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran di masa pandemi ini meskipun itu lewat melalui online ataupun offline. Pasti pemirsa di rumah penasaran bagaimanakah pembelajaran daring untuk pelajaran olahraga? Di halaman sekolah inilah, Pak Cahyo selaku guru olahraga dengan dibantu oleh Bulia, tengah membuat video pembelajaran khusus pelajaran olahraga. Di asli negeri 2BG ini sudah terdapat alat peraga untuk kegiatan olahraga yang lengkap loh sobat. Sehingga melalui video pembelajaran inilah, nantinya para siswa di rumah bisa mempraktekan. Tentunya harus dengan pemanasan dan tata cara yang benar agar pelajaran olahraga kalian dapat maksimal. Terima kasih telah menonton!